semut hewan kecil yang bisa menjadi gangguan yang menyebalkan bagi manusia hewan ini ditemukan dimana saja mulai dari kebun halaman rumah hingga di kamar tidur secara umum dan paling mudah diidentifikasi semut terbagi dua jenis dari warnanya yakni merah dan hitam ternyata kedua jenis semut ini mempunyai perbedaan yang signifikan baik dari habitatnya maupun perilakunya yuk kita simak perbedaannya pada penjelasan berikut ini berbeda habitat pada dasarnya semut merah dan hitam tinggal di habitat yang berbeda semut merah lebih banyak ditemukan di alam terbuka sedangkan semut hitam lebih mudah ditemukan di alam bangunan tetapi beberapa jenis semut hitam juga ditemukan di alam seperti semut kayu semut merah biasanya membangun sarang berupa gudukan di atas tanah di alam terbuka jika semut merah masuk ke dalam rumah umumnya untuk mencari mangsa saja sedangkan semut hitam mereka masuk ke dalam rumah untuk mencari makanan bentuk fisik perbedaan paling jelas antara semut merah dan semut hitam tentu saja pada warnanya tetapi selain warna ukuran tubuh kedua semut ini juga bervariasi untuk setiap jenisnya semut merah umumnya berukuran agak kecil dengan panjang sekitar 1.8 inci sampai 1.4 inci sedangkan ada lebih dari 24 jenis spesies semut hitam dengan ukuran yang sangat beragam semut hitam kecil mungkin hanya berukuran 1,5 mm tetapi semut hitam yang besar panjangnya bisa mencapai 5 cm masa hidup secara umum semut mempunyai masa hidup yang singkat tetapi beberapa jenis semut bahkan bisa hidup hingga bertahun-tahun masa hidup semut merah dan hitam hampir sama rata-rata hanya beberapa minggu saja perbedaan terbesar masa hidup semut ternyata bukan dari spesiesnya tetapi dari gendernya semut betina cenderung lebih lama hidupnya hingga bertahun-tahun dibandingkan semut jantan yang hanya hidup beberapa minggu setelah dia kawin dengan semut betina ratu semut merah bahkan bisa hidup hingga 30 tahun perilaku semut merah dan hitam mempunyai perbedaan perilaku terhadap manusia bisa dikatakan kepribadian kedua jenis semut ini bertolak belakang semut merah cenderung agresif mereka akan menyerang mangsanya dengan menggigit sedangkan semut hitam tidak akan menyerang manusia kecuali merasa terancam atau terganggu mereka lebih fokus pada tugasnya mencari makanan sistem pertahanan Hai semut merah dan hitam sama-sama mempunyai sistem pertahanan jika mereka merasa terganggu dengan manusia cuma bedanya semut merah cenderung menyerang terlebih dahulu sedangkan semut hitam tidak akan menyerang kecuali diganggu atau terkejut semut merah yang menempel pada kulit akan langsung menggigit dengan mulutnya dan menyuntikkan semacam racun yang menyebabkan rasa panas seperti api di kulit manusia semut hitam juga akan menyemprot semacam cairan asam jika merasa terancam tetapi tidak sesakit sengatan semut merah nah sudah tahu kan perbedaan mendasar semut merah dan hitam jika bertemu dengan semut merah sebaiknya menjauh saja agar tidak kena gigit dan jika tidak ingin rumahmu didatangi semut hitam selalu bersihkan meja dan lantai dari remah-remah makanan ya selamat menikmati